Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di tempat kita sharing Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita Oke teman-teman, buat kalian semua nih Yang lagi galau, mau nentuin design apa ya Yang cocok dan sesuai keinginan kalian Untuk bangun dapur kalian, ini dia Saya akan menyajikan 7 ide design dapur minimalis Yang bisa kalian jadikan referensi Untuk dapur impian kalian Yuk, tidak perlu banyak bicara lagi Check it out Super Minibar Oke, untuk design yang pertama adalah Super Minibar Nah, kalian bisa lihat nih Dua gambar yang keren-keren ini Jadi, bedanya Kalau yang kiri itu kan dia cenderung warnanya putih gitu ya Dan yang kanan itu cenderung warnanya lebih ke abu-abu gitu ya Dan beberapa main value yang dia jual Di antara dua gambar ini kan juga beda ya Kalau yang sebelah kiri itu, barnya lebih kecil Dengan adanya satu kursi di sana Kalau yang kanan kan ada dua kursi gitu ya Jadi, kayaknya telah gue udah ngendut Lupakan aja deh Oke, terus mengenai design lampu juga Kalau yang kiri itu ada tiga lampu Dan yang kanan itu ada satu lampu Dan itu sangat bisa disesuaikan sih guys Tergantung dari keinginan kalian itu seperti apa Terus, selain itu Aksesoris-aksesoris yang dipakai juga Sebenarnya mirip-mirip Baik dari kitchen setnya Untuk laci atas maupun bawah Kemudian kompor tanam juga ada Kemudian wash table juga ada Dan bedanya itu Lebih cenderung kewarna Kemudian ada peralatan-peralatan Atau kitchen supplies Yang ditaruh di luar Ada yang di dalam Nah, contohnya yang sebelah kiri itu kan Kayak oven itu kan ditaruh di luar Sedangkan yang sebelah kanan itu Bisa jadi ada Bisa jadi enggak Dan ditaruh di dalam Bisa jadi kayak gitu ya Dan untuk ornament-ornament Seperti ada tambahan tumbuh-tumbuhan Itu akan semakin menyegarkan Suasana dapur kalian guys Dan kedua Design ini sangat Recommend banget sih Buat kalian Karena udah kecil Lucu Ada mini barnya gitu ya Cuman kadang Ini buat keluarga yang agak gede Itu kurang ya Karena kan Sudah mungkin ada dua anak Kayak gitu Nah, ini cocoknya untuk Pasangan-pasangan yang baru nikah Kayak gitu Yang masih romantisme Romantismenya itu masih tinggi-tingginya Jadi mungkin bisa dipakai Untuk habis masa gitu Makan di mini bar Kayak gitu ya Dan pasti seneng banget Ada rasanya Oke, ini adalah Design pertama Kita lihat lagi ya Untuk contoh lain Dari design pertama ini Oke guys Ini adalah design kedua Dari super mini bar Jadi ada dua Gambar di kanan dan kiri Sama-sama Super mini bar Dan lucu-lucu banget Dan yang sebelah kiri ini Design yang kita lihat Bedanya di apa Coba Kalau kalian perhatikan Dari beberapa yang tadi Apa nih Yang beda Ya Yang kalian jawab Kulkas adalah benar Jadi ini ada Kulkas ya Kalau design yang sebelah kiri Kalau yang design sebelah kanan Mungkin ada Tapi tidak ditampilkan Di sini Jadi mungkin Agak terpisah dari Dapur yang ini ya Dan kalian bisa lihat juga Ada design-design kursi Bukan design ada kursi-kursi Yang keren-keren banget Yang sebelah kiri itu Lebih ke lux Lebih ke Apa Unik gitu ya Dan Lebih ke mewah gitu ya Untuk yang sebelah kanan itu Lebih ke Cozy Lebih ke Kursi-kursi bar Kayak gitu ya Dan kalian bisa lihat juga Perbedaan dari yang Sebelumnya Jadi Untuk design kali ini Tidak ada lampu Di atas Mini bar nya guys Jadi Buat Tetap ini Buat untuk keluarga-keluarga Kecil Pasang-pasang yang baru ikah Gitu ya Jadi Akan membuat Suasana Rumah kalian jadi lebih seru Dan lebih clean gitu ya Dan ada hal lainnya juga Perlu kita perhatikan Terkait Exus fan Atau Coker hood Dimana yang sebelah kiri itu Kelihatan rapih banget ya guys Jadi mungkin Ini bisa jadi ada Bisa jadi enggak Tapi Seandainya pun ada Itu gak kelihatan banget Dan kelihatan rapih banget Dan untuk yang sebelah kanan itu Malah kelihatan Jelas Dan ada Badan dari Coker hood nya Itu juga kelihatan Nah Kedua gambar ini Juga bisa kalian Menjadikan sebagai referensi Untuk rumah kalian Dengan desain Super mini bar Oke Kita lanjut Ke desain selanjutnya Medium mini bar Jadi Bedanya Dengan kedua Desain yang sebelumnya Ini Barnya Lebih gedean lagi ya guys Jadi Untuk desain-desain yang ini Itu Diperuntukkan Bagi rumah-rumah Yang agak legaan ya guys Jadi buat kalian yang kelebihan Rizki Jadi punya rumah yang agak luasan gitu ya Jadi kalian bisa Menganut desain Medium mini bar ini Karena Desain dari Mini bar yang agak legaan Kalian juga bisa menaruh Kursi-kursi lebih banyak ya guys Jadi ini bisa diperuntukkan Buat Keluarga yang agak banyakan Sudah punya anak satu Atau punya anak dua gitu ya Dan yang sebelah kiri itu Sebenarnya Kursinya juga Gak harus yang seperti itu ya Jadi kalau Kursi-kursi seperti Kursi bar yang tadi Yang desain sebelumnya Itu Bakal bisa muat empat Kayak gitu ya Tapi mungkin itu juga Lebih desa-desean gitu ya Dan Yang perlu kita ketahui juga Untuk desain yang sebelah kiri itu Bedanya dimana coba Yap Bedanya itu ada di kompor tanam guys Jadi kompor tanamnya itu Ada di mini barnya langsung Dan Untuk Desain ini Jadi Exhaust fan sama Atau cooker do Cooker hoodnya itu Jadi Langsung ada di atas Mini bar gitu guys Jadi kelihatan banget Gitu Dan Untuk Ornamen-ornamen Seperti lampu sorot Karena ada Cooker hoodnya ini Jadi agak ketutup Gitu ya sebenarnya guys Tapi ini Desain yang sebelah kiri itu Keren banget Bisa kalian Pakai Untuk yang rumahnya Agak legaan Dan untuk yang Sebelah kanan Ini Desainnya Aduh rapih banget Tertata banget Dan Sangat simple Kita bisa lihat Semuanya itu bersih Sangat clean Ini tuh bisa dipakai Untuk orang-orang yang memang Suka akan kebersihan Dan tidak suka yang Macem-macem ya guys Jadi bisa dipakai banget Gitu Oke itu dia Adalah Dua desain Dari Medium mini bar Separated mini bar Jadi ini adalah Desain ketiga kita ya guys Yaitu Separated mini bar Jadi kenapa disebut Separated Karena memang Literally Terpisah Antara dapur Sama ruangan Sebelahnya Dan kita bisa lihat tuh Yang sebelah kiri tuh Unik dan keren banget Mimin aja ketika Lihat gambar ini Jadi pengen banget Mengaplikasikan Desain ini Ke rumahnya Mimin Amin Semoga bisa ya Dan kita lihat tuh Sebelah kiri Dimana ada Ornamen-ornamen Kayak Korea gitu ya Jadi vibesnya tuh Seakan-akan kita Mau masuk ke Mini shop di Korea Gitu ya Terus kita Mau beli sesuatu Di toko Kelontong Apaan sih Pokoknya gitulah Pokoknya keren banget Dan unik banget Untuk desain yang kedua ini Karena Bener-bener ada Kayak semacam pintu Gak semacam Memang ada pintu Yang dijadikan sebagai Ornamen Memisah antar ruangan Gitu ya guys Dan ini Bisa diaplikasikan Banget buat kalian Dan tentunya rumahnya Ini gak bisa Rumah yang Agak kecil ya Jadi rumahnya itu Harus agak luasan Gitu Jadi Bisa mengakomodir Desain seperti ini Gitu guys Dan kita bisa lihat Gimana cozy Untuk yang desain Sebelah kiri ya Jadi meskipun terpisah Tapi Dengan pintu yang Pintu kaca Gitu ya Jadi kita bisa melihat Secara jelas Apa yang ada di dalamnya Gitu Dan kita bisa lihat Ornamen-ornamennya Ada jam Kemudian ada Foto-foto Kecil Kemudian ada Lampu Kemudian ada Kitchen set Dengan kitchen Suplice Juga Ada kompor Ada oven Dan sebagainya Itu membuat Semakin keren Apalagi ditambah Dengan Vaspunga Kemudian ada Tanaman-tanaman Hias Seperti itu Dan keren banget deh Pokoknya Dan untuk Desain yang sebelah kanan Itu juga tidak kalah Kerennya guys Jadi ini Spirated Minibar Tapi lebih Kesimpel Gitu ya Tidak seperti yang Sebelah kiri Yang ada pintunya Jadi ini Gak ada pintunya Jadi lebih Lost gitu Istilahnya Dan Tertata rapi juga Keren banget juga Ada lampu Dan ornamen-ornamen Ornamen tambahannya Itu juga Bisa kalian Implementasikan Banget di rumah Kalian Nah itu Adalah Kedua Desain Untuk Spirated Minibar Dapur Plus Meja Makan Jadi ini adalah Desain keempat Buat kalian semua Yang ingin Mewujudkan Impian Kalian punya Dapur Impian Jadi Bedanya Dengan Desain-desain Sebelumnya Tentunya Ada Di Bar Jadi yang Sebelumnya Ada Bar-baran Gitu ya Ada Tiga Desain Dengan Bar Dan ini Ada Desain Dengan Meja Makan Tentunya Ini adalah Desain yang Cukup Konvensional Buat kalian Yang memang Kurang suka Dengan Tipe-tipe Bar Yang mungkin Cenderung Tinggi Dan khawatir Untuk ada Anak-anak Kecil Tapi sekarang Kita juga Sudah punya Kursi Khusus Untuk Baby Jadi sebenarnya Tidak Terlalu Mempengaruhi Untuk Keputusan kalian Buat ambil Desain yang Ada Bar-nya Tapi Buat kalian Yang memang Suka Sesuatu Yang konvensional Jadi Masih Ada Meja Makan Bisa Kalian Implementasikan Untuk Desain Yang Keempat Ini Jadi Desain Keempat Ini Memang Kita Lihat Ada Meja Makan Dengan Empat Kursi Di Sana Kemudian Untuk Tata Ruang Ornamen Dan Aksesoris Untuk Kitchen Set Itu Juga Mirip Mirip Dengan Desain Desain Sebelumnya Jadi Ada Kulkas Ada Washtable Kemudian Ada Kompor Tanam Ada Exus Van Ada Oven Dan Sebagainya Jadi Itu Mirip Dan Kedua Desain Itu Sangat Ceren Buat Kalian Implementasikan Bagi Kalian Yang Masih Menganut Paham Atau Aliran Yang Menyukai Adanya Meja Makan Tapi Tentunya Kita Tahu Bahwa Minusnya Untuk Meja Makan Lebih Gede Jadi Memerlukan Tempat Yang Agak Legaan Dan Pastinya Kalau Dilihat Dan Ketika Ruangan Rumah Kalian Tidak Terlalu Lebar Itu Cukup Membuat Space Di rumah Kalian Menjadi Lebih Sempir Tidak Sesimpel Ketika Ada Bar Tetapi Untuk Positive Value Plus Itu Kalian Bisa Selonjoran Kita Bayangkan Kalau Bar Tadi Sudah Tertutup Jadi Tidak Bisa Kaki Kita Selonjoran Tapi Kalau Dengan Kursi Seperti Ini Kalian Bisa Selonjoran Enak Dan Itu Adalah Plus Minus Untuk Design Yang Tadi Dengan Design Yang Saat Ini Oke Kita Mengarah Ke Design Selanjutnya Dapur Terbuka Ini Adalah Design Dapur Buat Kalian Yang Punya Kelebihan Rizki Alias Punya Kelebihan Tanah Tapi Tidak Selalu Bisa Juga Memanfaatkan Dengan Yang Ada Tetapi Mostly Untuk Design Dapur Terbuka Buat Buat Kalian Yang Memang Punya Sebidang Tanah Yang Agak Legaan Gitu Ya Jadi Atau Kalian Memang Suka Banget Untuk Open Space Gitu Jadi Untuk Dapurnya Itu Bersandingan Dengan Ruangan Terbuka Tidak Melulu Sebenarnya Untuk Punya Ruangan Atau Area Atau Lahan Yang Luas Gitu Ya Untuk Bisa Mewujudkan Contoh Yang Sebelah Kanan Tidak Terlalu Agak Tenang Gitu Ya Dan Perabotan Pada Aman Lebih Pake Desain Yang Sebelah Kiri Gitu Ya Tapi Buat Kalian Yang Tidak Suka Panas Panas Alias Kalau Masak Itu Pengen Yang Adem Ada AC Jadi Tidak Berkeringat Berlebih Gitu Ya Kalian Tetap Bisa Indoor Bisa Belih Desain Yang Sebelum Ya Dan Untuk Desain Yang Open Space Ini Tentunya Buat Kalian Suka Banget Memandang Dunia Langsung Secara Langsung Gitu Dan Kalian Yang Tidak Suka Untuk Memakai Coker Hood Atau Exus Van Itu Bisa Jadi Alternatif Banget Untuk Memakai Desain Open Space Kayak Gini Dengan Dapur Terbuka Dan Kita Bisa Lihat Juga Dapur Yang Sebelah Kiri Itu Sebenarnya Sederhana Kenapa Bisa Dibilang Sederhana Kompor Masih Kompor Gas Konvensional Yang Tidak Tanam Gitu Ya Dan Tetapi Desain Yang Sebelah Kiri Itu Unik Dan Seneng Banget Melihatnya Gitu Ya Jadi Sampingnya Itu Hijau Banget Kita Bisa Lihat Langsung Pemandangan Luar Dan Terlihat Juga Rapih Dan Bersih Banget Kemudian Sebenarnya Kalau Kalian Itu Suka Banget Desain Yang Sebelah Kiri Tetapi Masih Pengen Untuk Berdingin Dingin Dengan Adanya AC Bisa Banget Kalian Bisa Menggunakan Kaca Untuk Menjadi Pembatas Antara Ruangan Luar Dan Ruangan Dalam Jadi Kaca Tersebut Bisa Digunakan Sebagai Alternatif Buat Kalian Yang Tidak Suka Panas Panas Bisa Banget Kemudian Saya Agak Masih Review Terkait Hujan Tadi Kalau Mimpin Fikir Untuk Desain Yang Sebelah Kanan Ini Agak PR Kalau Seandainya Ada Hujan Beres Hujan Berangin Itu Pasti Bakal Kita Ada Effort Yang Lebih Buat Membersihkan Dapur Kita Ada Disitu Kita Lihat Ada Minibar Ada Meja Makan Kemudian Ada Washtafel Kemudian Ada Beberapa Perabotan Lainnya Yang Kalau Mimin Rasa Kalau Kena Air Hujan Itu Bakal Ya Pasti Basah Dan Jadi PR Apalagi Kalau Ada Distrik Pasti Bahaya Jadi Mungkin Untuk Desain Yang Sebelah Kanan Bisa Kalian Implementasikan Tetapi Mungkin Ditambah Lagi Untuk Atap Atau Genting Gitu Ya Agak Keluar Lagi Gitu Jadi Ketika Ada Air Hujan Ada Angin Itu Gak Terlalu Terdampak Jadi Itu Adalah Kedua Desain Untuk Dapur Terbuka Yang Bisa Banget Kalian Jadikan Referensi Untuk Dampur Imbian Kalian Oke Kita Selanjutnya Ke Desain Keenam Horizontal Kitchen Jadi Ini Adalah Desain Keenam Dan Desain Yang Mungkin Banyak Banget Sekarang Dipakai Oleh Teman Teman Yang Ruangan Rumahnya Itu Sangat Depat Jadi Mungkin Ruangan Rumahnya Itu Sekitar Yang 6x12 6x15 Atau Yang Rumah Rumahnya Subsidi Gitu Ya Tenang Aja Tenang Aja Mimin Mimin Juga Pernah Mengalaminya Kok Ketika Ada Rumah Subsidi Dan Desainnya Mau Nggak Mau Ya Seperti Ini Tetapi Bisa Banget Kalau Kalian Bisa Mengimplementasikan Yang Desain Pertama Yang Super Minibar Tadi Juga Bisa Banget Kok Tetapi Mostly Untuk Rumah Rumah Yang Ada Di Daerah Pinggiran Daerah Yang Pinggiran Kota Daerah Desa Atau Perumahan Perumahan Sisa Space Yang Diberikan Pengembang Itu Mungkin 2x6 Atau 2x7 Atau 2,5 3x7 3x6 Biasanya Desainnya Seperti Ini Jadi Legahan Legaannya Itu Ya Mungkin Seperti Garis Jadi Horizontal Tetapi Ini Biasanya Karena Menyesuaikan Dengan Tata Ruang Yang Sudah Disediakan Oleh Developer Jadi Mungkin Untuk Bagian Belakang Selain Adanya Dapur Biasanya Nyambung Dengan Kamar Mandi Atau Nyambung Dengan Tempat Cucian Kita Bisa Lihat Untuk Desain Yang Sebelah Kiri Itu Kelihatannya 2x Sekian 2x6 2x7 Jadi Cara Untuk Mengakalinya Jadi Seperti Ini Ketika Masih Pengen Ruangannya Kelihatan Langit Jadi Pakainya Itu Atep Yang Seperti Itu Gitu Guys Dan Untuk Beberapa Kitchen Set Kayak Ara-ra Itu Dihilangkan Mungkin Untuk Desain Yang Sebelah Kiri Agar Bisa Kelihatan Lebih Leganya Tapi Meskipun Kelihatan Lebih Lega Menurut Mimin Menurut Mimin Pribadi Kelihatan Lebih Tidak Rapi Bisa Kita Lihat Di Ada Perabotan Seperti Magic Com Kemudian Ada Semacam Tiko Air Kemudian Ada Beberapa Alat Masak Alat Bersih Itu Dibiarkan Menggantung Jadi Kalau Menurut Mimin Kesannya Kurang Rapih Mungkin Si Pemilik Rumah Ini Lebih Terbuka Jadi Ada Tambahan Jendela Selain Atap Yang Transparan Di Atas Ada Jendela Yang Kelihatan Ke Area Luar Kalau Menurut Mimin Mimin Kurang Cocok Untuk Desain Yang Sebelah Kiri Kalau Kalian Gimana Guys Kalau Mimin Di Antara Dua Desain Lebih Suka Desain Yang Sebelah Kanan Jadi Kelihatan Lebih Rapih Masih Ada Rak Jadi Untuk Menaruh Beberapa Barang Jadi Kelihatan Lebih Rapih Kemudian Kalau Menurut Mimin Itu Tadi Jadi Jadi Di Antara Kedua Ini Bagi Kalian Yang Mungkin Suka Atau Memang Masih Memiliki Desain Dapur Yang Seperti Ini Bisa Memilih Alternatif Antara Dua Ini Dan Menurut Mimin Yang Kanan Oke Tapi Itu Preferensi Buat Kalian Oke Kita Menuju Ke Desain Selanjutnya Ini Dia Dapur Dapur Sudut Rumah Yeay Ini Adalah Dapur Atau Desain Dapur Terakhir Kita Dan Kalau Menurut Mimin Pribadi Sorry Menurut Mimin Desain Dapur Sudut Rumah Ini Adalah Desain Dapur Yang Memang Diperuntukkan Bagi Orang Orang Yang Concernnya Itu Tidak Pada Memasak Jadi Mungkin Concernnya Di Hal Yang Lain Jadi Untuk Dapur Bagi Mereka Itu Tidak Terlalu Penting Jadi Apa Adanya Yang Simple Simple Mungkin Bisa Setiap Hari Makan Di Luar Mungkin Setiap Hari Bisa Go Food Mungkin Setiap Hari Ada Yang Bawain Makanan Ke Rumah Jadi Bisa Juga Mereka Tipe Yang Sangat Simple Gak Mau Sesuatu Yang Ribet Mungkin Ada Yang Tinggal Sendiri Atau Yang Ada Di Apartemen Atau Seperti Apa Jadi Desain Dapurnya Sesuai Kebutuhan Aja Gak Yang Neko Neko Bisa Bisa Banyak Gitu Jadi Bisa Kita Lihat Yang Sebelah Kiri Kulkas 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 Mini Rakenya Mini Tentunya Ukurannya Mini Cuma Washtuffle Kompor Tanam Kompor Listrik Yang Kecil Perabot Perabot Seandainya Aja Gitu Jadi Memang Di Desain Untuk Sesuatu Yang Tidak Wah Yang Simple Simple Aja Gak Ribet Gitu Ya Kalau Mau Masak Ya Tinggal Masak Kayak Gitu Ya Lebih Baik Sebenarnya Daripada Gak ada Sama Sekali Gitu Kan Guys Kemudian Untuk Desain Yang Sebelah Kanan Kita Bisa Lihat Dapur Sudut Yang Agak Lebih Gede Dari Yang Sebelah Kiri Ini Agak Kukurhut Gitu Ya Ada Washtafel Ada Kompor Tanam Juga Dan Juga Agak Lengkap Meskipun Ya Cuman Kelihatannya Sih Gak Yang Kayak Gimana Gimana Gitu Dan Ini Adalah Desain Terakhir Dari Kompilasi 7 Ide Desain Dapur Minimalis Buat Kalian Semua Jadi Buat Kalian Yang Mungkin Punya Ide Atau Pengen Sharing Kemimin Atau Mungkin Ada Kritik Dan Saran Tulis Di Kolom Komentar Atau Kira Kira Mimin Ini Bahasa Apalagi Buat Desain Desain Yang Lain Jadi Kita Bisa Saling Komunikasi Gitu Ya Guys Dan Mimin Pikir Sudah Cukup Untuk Perjumpan Kali Ini Dan Terima Kasih Banget Buat Kalian Yang Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Tontonan Ini Bisa Menjadi Atau Memberikan Manfaat Buat Kalian Semua Oke Mimin Pamit Undur Diri Dulu Dan Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Kalian Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Juga Comment Video Video Di Channel Tempat Kita Sharing Ya Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Tempat Kita Sharing Tempat Sharing Buat Kita Kita